Pendekar pedang sakti jilid 39. Pengjai semakin mendengar semakin panas hatinya. Tapi ketika dengan tidak sabaran dia sudah ingin membantu Kim Siok Sioknya, tiba-tiba dari sampingnya kedengaran suara angin yang menduru, dan bersamaan dengan itu, si pemuda tampam pun sudah mendahuluinya melewat maju. Kelima orang yang sedang bertempur itu menjadi sangat terperanjat tak kalah menampak kedatangan si pemuda itu. Mereka ketika barusan sedang bertempur, ternyata tidak memperhatikan pengjai dan pemuda itu yang bersembunyi di suatu pinggiran. Kemudian pemuda itu segera berkata, pendeta bangsat cek yang, kau sungguh gagah sekali, ha? Dengan mengandalkan jumlah banyak orang kau mengeroyok seorang lawan, apakah perbuatanmu itu bisa dipuji orang? Sementara Toosu itu begitu melihat pemuda tampan ini, mukanya segera berubah dan lalu berkata, bagus, Gou Siao Chu, lagi-lagi aku bertemu denganmu. Sekarang baiklah kita menyelesaikan perhitungan lama di sini saja. Pemuda tampan ini bukan lain daripada Gou Leng Hang adanya. Sejak hari itu dia berpisah dengan Soe Wichie, terus dia mencari ahlan ke sana kemari, dari Soe Ateng dia menuju ke H.O.O.L.M., setelah bolak-balik berapa kali, ternyata tidak juga ia berhasil mencari kemana perginya anak darah buta itu. Hari ini kebetulan dia ingin pergi ke Lok Yang untuk mencari rumah penginapan, tidak taunya di tengah jalan dia telah berjumpa dengan pengjie, maka dengan bersama-sama, menujulah mereka ke hutan ini. Keadaan dalam hutan ini sangat samar karena gelapnya, maka wajah kelima orang yang sedang bertempur itu tidak terlihat dengan jelas. Tetapi ketika kemudian ia kenali bahwa pendeta itu adalah musuh pembunuh ayahnya sendiri yaitu Cek Yang Tujin, maka buru-buru dia melompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil membentak. Kalian dari Partai Butong rupanya sudah kebiasaan dengan jumlah banyak menggecek jumlah yang sedikit, maka sekarang silahkan kalian boleh maju dengan serentak. Muka Cek Yang Tujin menjadi merah tak kalah mendengar tantangan itu, maka diam-diam dia berpikir, waktu diadakan pertemuan di Gunung Taisan, kepandaiannya bocah ini masih sangat terbatas sekali, maka mengapakah aku harus turun tangan sendiri oleh karena itu? Dengan tertawa dingin dia lalu berkata, Xiao Chu, kau jangan berlaku pungah, bila kau dapat menjatuhkan tiga muridku, aku akan melepaskan kau pergi dari sini. Gou Leng Hang sekalipun sudah menerima pelajaran asli dari sucaunya yang bernama Inpeng Jiok, tapi sesungguhnya dia belum pernah bertempun dengan lawan tangguhnya seperti Cek Yang ini, maka dalam hatinya ia merasa agak jerih dan lalu berpikir, dia majukan murid-muridnya yang merupakan barang-barang rosokan, hal itu tidak ada halangan apa-apa baginya. Bila aku sudah bikin kocar kacir murid-muridnya, masakah gurunya tidak mau membelanya? Cek Yang Tojin lalu berseru, Itho, lekas bawa pedangku, dan lawanlah bocah itu. Janganlah engkau sampai meruntuhkan nama baik partai butong kita. Sambil berkata begitu, dia sudah sodorkan pedangnya kepada pendekta yang bertangan kosong itu, kemudian dia sendiri lalu maju pula menghampiri Kim Elo Otoa. Hati Leng Hang gugup sekali, karena diakwatirkan dengan menggunakan kesempatan ini, Cek Yang akan dapat mencelakai Kim Elo Otoa, maka badannya segera bergerak untuk menghadangnya di muka Kim Elo Otoa, tangan kanannya dengan mengacungkan pedangnya dia lalu berseru, silahkan engkau boleh maju. Perkataan itu baru saja habis diucapkan, ketika tiba-tiba di belakangnya terdengar suara buk yang nyaring sekali, kemudian disusul dengan robohnya tubuh Kim Elo Otoa ke muka bumi. Ternyata laki-laki jangkung itu sudah kehabisan tenaga, maka pada saat Leng Hang mengeluarkan pedangnya dan menampak sinar pedang yang sangat tajam dan berkeredap-keredap itu, kepalanya menjadi pusing dan lalu jatuh terduduk. Sekonyong-konyong dari balik sebatang pohon lari keluar seorang bocah tanggung, yang sambil menangis lalu berkata, Kim Siok Siok, kau kenapa? Kim Elo Otoa dengan memaksakan diri lalu menbuka matanya dan dengan suara bengis sudah mendamrat, Peng Jie, aku suruh kau lari, kenapa kau tidak dengar perkataanku? Dengan masih menangis Peng Jie berkata pula, Kim Siok Siok, aku tidak mau meninggalkan kau. Aku ingin mati bersamamu. Kim Elo Otoa akhirnya menjadi cemas juga melihat keadaan Peng Jie di saat itu, maka kesudahannya ia berkata, Peng Jie, sudahlah, jangan menangis lagi, Kim Siok Siok mengabulkan untuk tidak meninggalkan kau pula. Mendengar perkataan itu, Peng Jie menjadi girang dan lalu menunjuk pada Gou Leng Hang sambil berkata, Kim Siok Siok, dia pasti akan menang. Kim Toa Siok lalu mengangkat kepalanya memandang. Dia hanya melihat tiga pendekta berdiri di tiga tempat yang berlainan, sedang mengurung kepada pemuda tampan itu. Sekonyong-konyong pendekta yang berdiri di samping kirinya telah berseru, lihatlah serangan sambil terusnya menyerang bagian sebelah bawah, tubuh si pemuda. Leng Hang segera mengelitkan dirinya ke samping. Dia tidak mundur, melainkan terus saja maju ke muka, dengan pedangnya menyamber pada pendekta di sebelah kanannya dengan gerakan secepat kilat. Pendekta yang diserang itu ketika melihat datangnya serangan yang begitu cepat, keruan saja hatinya menjadi sangat terkejut dan lekas-lekas mundur sejauh dua langkah. Leng Hang tidak menunggu sampai serangannya ini menemui sasarannya, dia sudah memutar tangannya dan dengan gerakan miring, menyerang lawan di hadapannya, dan ketika dua pedang saling beradu, karena tenaga Leng Hang lebih kuat, maka pedangnya terus menjurus pada pendekta di sebelah kirinya dan menyabet ke arah pinggang orang. Karena bakatnya yang baik dan ditambah lagi dengan khasiat buah mustajab yang dimakannya, maka tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat, maka kalau dibandingkan dengan Li Xiao Yong, dia hanya kalah setingkat saja. Pada saat itu dia telah menggunakan lima bagian tenaga, hingga saking kerasnya tangkisannya maka menyebabkan telapak tangan pendekta itu merasa kesemutan yang hebat sekali, sehingga pedangnya itu hampir saja terlepas dari cekalannya. Leng Hang terus merangsak maju. Dengan menggunakan tangan kanannya, dia menyerang dari samping ke arah lawannya, sedangkan tangan kirinya dengan menggunakan siasat Kei San Sam Sok Pogyokun, dia sudah menerobos ke sana kemari dengan amat gesitnya. Ada kalanya ketiga pedang lawannya sama-sama menyerang bagian tubuh sebelah atasnya, tapi dengan lincah dan gesit dia dapat mengelitkannya dengan secara baik pula. Sementara cek yang yang menyaksikan jalannya pertempuran dari samping, semakin lama dia merasa semakin jengkel saja, dalam hati dia berpikir, bocah ini jika dibandingkan dengan ayahnya tempoh hari, permainan pedangnya jauh lebih matang dan ganas. Dalam usia yang demikian mudanya, tidak tahu dia sudah berlatih di mana sehingga mencapai hasil seperti ini. Kim Elo Otoa yang melihat gerakan lenghang begitu cepat bagaikan angin puyuh, sedangkan serangan-serangan yang dilancarkannya bagaikan gelombang sungai Tiangkang yang tidak putus-putusnya, berikut kakinya yang menggunakan gaya patkwa untuk menjaga dirinya dengan sangat rapat sekali, Dengan pandangan sekilas saja dia segera mengetahui, bahwa pemuda itu sedang menggunakan kepandayan dari partai Taihek yang bernama Toan Hun Kiam, yang damdiam ia jadi berpikir, pemuda ini bila bukannya tengah melindunginya bersama pengjie, maka pendekta-pendekta busuk ini sudah siang-siang dapat dijatuhkannya. Waktu ia memandang lebih lanjut, ia mendapatkan kenyataan bahwa suasana pertempuran sudah banyak berubah. Kini lenghang sudah berada di atas angin. Dengan pedangnya yang sebentar disabetkan ke kiri dan sebentar ditusukannya ke kanan, dia berhasil membuat tiga lawannya kucar kacir sehingga kepala mereka basah mandi keringat. Dengan ini ternyatalah bahwa untuk menjaga diri mereka sendiri saja sudah sedemikian sibuknya, apalagi untuk menyerang dengan secara berbareng yang sudah jelas mereka tak mampu untuk melakukannya pula. Pertempuran sudah mencapai babak yang menentukan, ketika dengan sekonyong-konyong lenghang mengangkat satu kakinya menendang, dengan mana ia berhasil dapat menendang salah satu pendeta yang segera terguling roboh di tanah, sedangkan tangan kanannya dengan menggunakan tiga jurus terakhir dari ilmu pedang Toan Hun Kiam yang disebut Jok Si Piao Hong, bunga yang lemah tertiup angin, tiam-tiam hoan seng, bintang-bintang berkelip-kelip, dan sepotian keng, batu pecah mengejutkan langit, dia menyerang para lawannya, hingga dengan mengeluarkan dua kali suara jeritan ngeri, kedua pendeta lainnya berturut-turut telah jatuh roboh pula ke muka bumi. Ternyata begitu lenghang mengeluarkan tiga jurus terakhir dari ilmu Toan Hun Kiam ini, kedua pendeta itu merasakan mati mereka berkunang-kunang, sedangkan pada muka mereka terasa hawa dingin yang menyambar-nyambar, hingga tidak terasa lagi, saking kagetnya, mereka pada mengeluarkan teriakan ngeri. Kaki mereka tiba-tiba terasa lemas, berhubung mereka telah kena tertotok jalan darah kongsan hiat mereka. Kim Elo Otoa yang menyaksikan kejadian ini, di dalam hatinya ia berpikir, jurus yang berjumlah tiga yang terakhir dari pemuda ini, sebenarnya jika diteruskan, dia dapat membinasakan lawannya, hanya sewaktu pedangnya itu hampir menyentuh sasarannya, lekas-lekas segera ditariknya kembali, suatu tanda bahwa dia hanya menggores serta menotoki sepasang kaki mereka saja, tapi tidak bermaksud untuk mengambil jiwa mereka. Dengan ini aku segera ketahui, bahwa pemuda tampan ini bukan saja ilmunya sangat tinggi, tapi juga hatinya welas asih kepada sesamanya. Tapi cek yang tojin yang menyaksikan demikian, wajahnya segera berubah menjadi pucat, buru-buru dia maju membebaskan totokan ketiga muridnya itu. Sekonyong-konyong pengjie berkata, Kim Syok Syok, cobalah kau katakan, benar atau tidak pendapatku itu. Kim Elo Otoa lalu bertanya, pendapat apakah? Pengjie menjawab, siang-siang sudah kukatakan, bahwa pendeta-pendeta busuk itu pasti akan dibikin kucar kacir olehnya. Kim Elo Otoa menganggukan kepalanya sebagai ganti kata-kata, tapi diam-diam ia berpikir, tenaga dalam cek yang tojin sangat hebat sekali, sedangkan pemuda ini dengannya tampaknya terdapat permusuhan yang tidak dapat dikatakan kecil, maka dalam sekali bertempur ini, mereka pasti ada salah seorang yang mati atau terluka parah. Cek yang sangat tidak tahu malu. Jika dia bersama-sama para muridnya sampai kejadian mengeroyoknya, pasti sangat membahayakan bagi pemuda tampan itu. Karena kini aku sendiri sudah kehabisan tenaga dan sudah tentu tak berdaya untuk membantu ia, hingga aku merasa khawatir sekali bagi keselamatan diri si pemuda tersebut. Kim Elo Otoa lalu berkata, Bangsat Cek yang, kau pasti tidak dapat mengalahkannya, dari itu, baiklah murid-muridmu sekalian boleh kau ajak saja mengepungnya dengan serentak. Cek yang tojin mengetahui, bahwa lawannya tengah mengejeknya, maka dia pun berpendapat, sekalipun permainan pedang lenghang cukup hebat, tapi tenaga dalamnya tentu sekali tidak dapat memenangkannya, terutama ia sudah berpengalaman banyak tahun, dari itu dengan mengambil keputusan yang pasti, ia lalu berseru, pengemis pejajaran, kau jangan pentang bacot tidak keruan. Tenanglah. Untuk menghadapi seorang bocah ini, perlu apakah aku mohon bantuan orang? Lenghang setelah berhasil menjatuhkan tiga lawannya, hatinya menjadi besar, dan ketika melihat Cek yang ingin menghadapinya dengan seorang diri saja, malah ia menjadi marah dan lalu memaki, Bangsat Cek yang, kau jangan omong dengan senaknya saja, hari ini adalah hari kau menghadap pada Giamelo Oong. Cek yang menjadi gusar sekali, sambil berseru, sambutlah seranganku, dia sudah menyerang pada lambung kanan Gow Lenghang. Lenghang tidak berani berlaku ayal-ayalan, dia segera membentangkan jurus Keisan Semsepogiokkun untuk menangkis serangan lawannya. Setelah bertempur beberapa jurus lamanya, Cek yang melihat Lenghang menggunakan hanya sepuluh jurus saja pulang pergi, tapi tenaganya ternyata kuat sekali, sekalipun serangannya bagaimana hebatnya dilakukannya, kenyataannya selalu kena ditangkis saja oleh si pemuda, sehingga untuk sementara dia tak berhasil menjatuhkan pemuda itu, maka tidak terasa lagi hatinya menjadi gugup sekali, kemudian dengan beruntun ia telah melancarkan serangan-serangan yang mematikan, yaitu dengan kepandaian paling diandalkannya dan bernama Buk Kek Sin Kongkun. Ilmu Buk Kek Sin Kongkun ini adalah serangan yang keras sekali. Begitu Cek yang mengeluarkan tipunya ini, angin santar segera keluar menderu-deru menyerang lawannya. Maka si pemuda yang menampak pihak musuhnya berlaku nekat, ia pun tidak berani memandang rendah dan segera melawan dengan sekuat tenaganya, kian lama kian cepat dan dasyat saja agaknya. Dalam pada itu, Kim Elo Otoa lalu memandang pada pengjie, yang ketika itu tengah memusatkan seluruh perhatiannya atas jalannya pertempuran kedua orang itu. Semangatnya tampak gagah sekali, seakan-akan ia sendiri saja yang sedang bertempur, hingga tidak terasa lagi ia jadi menghela nafas, dan kemudian dengan diam-diam ia berpikir, bocah ini ternyata masih sangat muda. Ia tak tahu akan bahaya yang sedang dihadapinya. Kedua orang yang sedang bertempur ini, bukan saja ingin menamatkan. Riwayat lawannya masing-masing, malahan pertempuran itu sendiri mempunyai sangkut paut yang ngerat sekali dengan nasib Partai Kepang. Andai kata pemuda itu terkalahkan, maka keadaan mereka menjadi berbahaya sekali, karena ia sendiri yang tenaganya belum pulih kembali, akan berarti musnahnya Partai Kepang dalam tangannya bangsat Cek yang ini. Sekalipun Kim Eloo Jie seorang yang kasar, tapi jalan pikirannya sangat jauh, maka karena perasaannya pada saat itu sangat tegang, tidaklah heran jika ia sampai mengeluarkan keringat dingin. Kedua orang itu sudah bertempur hampir memasuki jurus ke-100. Di satu pihak Leng Hang tenaganya penuh dan mantap, sedangkan lawannya Cek yang licin dan berpengalaman serta penjagaannya pun sangat rapat pula, sehingga mereka berdua bertempur dalam keadaan berimbang. Hal mana, telah membuat Leng Hang menjadi tidak sabaran sekali dan berpikir di dalam hatinya, jika aku tak menggunakan tipu-tipu yang berbahaya, sukar sekali agaknya untuk memperoleh kemenangan dari bangsat tua ini. Dia pun dapat menyaksikan bahwa tenaga dalam Cek yang tojin tidak berada di sebelah bawah daripada dirinya sendiri. Tapi bila dia menggunakan tipu-tipu yang berbahaya, sekali saja berlaku kurang hati-hati, mungkin sekali akhirnya dia sendirilah yang akan menderita kerugian. Oleh karena itu, diam-diam ia menjadi ragu-ragu untuk segera melaksanakan tindakannya. Setelah lewat pula berapa jurus lamanya, Leng Hang lalu berseru sambil membentangkan dan merapatkan setasang tangannya, pukulannya ini sebentar diulur dan sebentar pula ditarik, tangan kirinya dengan melintang menjaga dadanya, sedangkan tangan kanannya dengan menggunakan jurus Kisan Semsek, kemudian telah diubahnya menjadi Toan Hun Kiam Chow. Jurus pelajaran yang disebut Toan Hun Kiam Chow adalah jurus pelajaran hebat yang pernah diwariskan oleh ayahnya Hao Oolok It Kiam Gou Chowin. Begitu Gou Leng Hang menggunakan jurus tersebut, dia segera merasakan bahwa tenaga serangannya bertambah hebat, sehingga selanjutnya tampak jelas sekali, bahwa serangan-serangannya itu mengandung bahaya maut bagi lawannya. Cek Yang Tojin tidak pernah menyangka bahwa pemuda itu dapat mengubah serangannya begitu cepat dan berbahaya, maka sambil merangkapkan sepasang tangannya dia mundur satu langkah, bersiap sedia untuk melancarkan serangan yang sehebat-hebatnya. Menampak hal itu, Gou Leng Hang hanya mengeluarkan suara jengekan saja, tangan kirinya yang tadinya dipakai menjaga dadanya, kini dengan segera ditekankan ke bawah. Tangan kanannya bergerak secepat kilat dari serangan memancing diubah menjadi serangan sungguhan, hingga dengan berbareng dia pun melancarkan serangan yang hebat itu kepada diri lawannya. Dalam serangannya sekali ini, tenaga seluruhnya sudah disalurkan dengan sepenuh-penuhnya, sehingga kekuatannya seakan-akan dapat menghancurkan bukit dan memecahkan batu karang, hal mana sungguh amat mengejutkan sekali hati semua orang. Pada waktu pertemuan di puncak gunung Taisan, Cek Yang Tojin pernah bertempur dengan si pemuda, yang kiam hoatnya, ilmu pedangnya, biasa saja, hingga tidak cukup untuk menakutkannya. Tapi kini, siapa tahu, ketika baru saja berpisah setengah tahun lamanya, kemajuan Gou Leng Hang sudah sedemikian tingginya, sehingga itu. Semua sangat mengherankan dan berbareng mengejutkan sekali bagi dirinya. Tapi dengan mengandalkan tenaga dalamnya yang cukup dasyatnya, dia pun tidak menyerah mentah-mentah melainkan dengan tipu Tulia Chong Bong Goat, menolak jendela memandang rembulan, dia telah menyodokkan pedangnya kepada si pemuda. Begitu kedua pedang itu saling beradu, Gou Leng Hang rasakan serangan Cek Yang Tojin sama sekali tidak bertenaga, seakan-akan tenaganya sudah lenyap tidak berbekas, sedangkan dia sendiri sudah tidak keburu menarik kembali serangannya. Disinilah letak kelicikan Cek Yang Tojin ini. Begitu dia melihat pemuda kita tidak berhasil mencapai sasarannya, Kim Elo Otoa yang menyaksikan pertempuran itu dari samping, tidak terasa lagi hatinya jadi terkesiap dan mengeluarkan teriakan terkejut. Syukur juga meski Leng Hang kalah pengalaman, tapi dia berbakat sangat baik, ketambahan reaksinya pun sangat cepat pula, maka dalam saat yang genting itu, dengan tepat dan sebat sekali ia telah menyembok serangan lawannya dengan tangan kirinya, sedangkan badannya dengan meminjam tenaga itu, segera diputarkannya ke arah kanan. Setelah itu, dengan mengeluarkan suara yang sangat dasyat sekali, Leng Hang yang barusan menggunakan tipu Haikong Laisan, si Dungu memindahkan gunung, telah memapas sebuah pohon sehingga tumbang, sedangkan badannya sendiri dengan berputar 180 derajat, telah dapat meloloskan diri daripada ancaman pedang lawannya itu. Cek Yang Tojin yang menyaksikan aksi pemuda itu, tidak terasa lagi menjadi sangat terperanjat sekali di dalam hatinya. Sekarang Leng Hang sudah dapat memusatkan seluruh perhatiannya kepada pertempuran tersebut, sedangkan dalam hatinya pun dia sudah mempunyai perhitungan yang matang. Nyalinya pun bertambah besar dan mantap, sehingga dengan beruntun tiga kali dan menyerang lawannya dengan menggunakan pelajaran asli dari warisan ayahnya sendiri. Selanjutnya, karena hebatnya serangan-serangannya itu, maka ia telah berhasil dapat mendesak mundur Cek Yang Tojin sehingga ke suatu pinggiran. Kegugupan dan kemarahan Cek Yang Tojin sukar ditahan dan bukan alang kepalang besarnya. Dengan tangan yang masih tampak gemetaran, dia telah melancarkan salah satu serangan balasan dari tipu Kiyo Kiyong Sin Heng Kiam Hoat yang paling lihai, yaitu yang bernama jurus Cheng In Kiyo Sek. Awan biru membentuk sembilan macam, dia sudah berpikir untuk mengambil alih inisiatif pihak lawannya. Siapa tahu Gou Leng Hang tidak mau membiarkan dirinya diserang lawannya dengan sikap mandah saja. Kiam Hoat si pemuda sebenarnya sudah mencapai satu tingkat lebih tinggi, jika dibandingkan dengan pihak lawannya. Tapi karena dia kalah pengalaman, maka tiap-tiap kesempatan baik tidak dapat dipergunakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga hal itu membuat Kim Elo Otoa yang menyaksikan dari samping jadi mengeluarkan keringat dingin. Dalam pertempuran yang seru itu, ada kalanya Cek Yang Tojin dengan sengaja membuka lowongan untuk diserang oleh lawannya, kemudian bila lawannya sudah terpancing, dia mudah mematahkan serangan itu dan membinasakan lawannya, hingga sekalipun Leng Hang tidak selicik lawannya, tapi dia cukup cerdik untuk tidak membiarkan dirinya terpancing oleh tipu musliat pihak lawannya. Akhirnya dia pun berpura-pura tertipu, dan tak kalah Cek Yang Tojin merasa pancingannya dimakan musuh, dengan sekonyong-konyong ia melancarkan serangan balasan yang hebat sekali. Tapi Leng Hang dengan menggunakan pelajaran dari ayahnya almarhum yang bernama Busiang Pacee, malaikat Busiang memegang tempuling, buru-buru ia berkelit dan melompat ke belakang lawannya, dari mana ia menusuk dengan langsung kepada lawannya. Kim Elo Otoa berseru girang, karena ia mengira Cek Yang pasti tidak dapat menolong dirinya pula. Tapi siapa tahu dalam suasana yang kritik ini, ternyata Cek Yang tidak menjadi bingung, dia sudah membalikkan tangannya dengan tipu tuta Kim Cheong, memukul jatuh lonceng mas, dan langsung memukul dada si pemuda. Semula dia sudah bersedia mengasih dirinya diserang orang, tapi kini berbalik menjadi pihak yang menyerang pula. Pukulan yang dilancarkannya sekali ini adalah tenaga yang sudah dipusatkan dengan sehebat-hebatnya. Hal mana, telah membuat hati Leng Hang terkejut bukan main. Tangan kirinya dengan tipu Lyok Teng Khe San, malaikat Lyok Teng membuka gunung, dia tangkis serangan lawannya, sedangkan tangan kanannya tidak berhenti dan terus mengancam tubuh lawannya dengan tusukan pedangnya. Dengan mengeluarkan suara sangat nyaring karena beradunya kedua pukulan, badan Leng Hang dirasakan agak bergoncang, tapi pedang di tangan kanannya dengan lancar dan cepat menusuk lawannya, hingga sekalipun cek yang Tojin telah berkelit dengan gerakan yang cepat sekali. Tidak urung pedang Leng Hang telah berhasil juga menggores punggung si Tojin, sehingga dia menjerit kesakitan dan segera kabur dengan darah segar mengalir dari lukanya itu. Kim Elo Otoa yang menyaksikan Leng Hang memperoleh kemenangan, sudah tentu saja hatinya jadi sangat kagum dan memuji tinggi atas kepandaian si pemuda itu, meski cek yang tidak sampai terbinasa dan melarikan diri bersama murid-muridnya. Leng Hang menarik napas lega dan keluar dari kalangan pertempuran dalam keadaan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dalam hati ia merasa sangat menyesal bahwa ia belum berhasil dapat membalas simpas sakit hati ayahnya, tapi untuk sementara ia sudah merasa puas dengan menghibur dirinya sendiri dengan berkata, untuk membunuh bangsa tua bangkotan itu, waktunya masih banyak tapi bersamaan dengan itu, ia sekarang sudah mempunyai kepercayaan yang penuh atas kemampuan dirinya sendiri, bahwa dia pasti akan dapat mengalahkan Chen Yang. Sementara Peng Jie yang melihat Leng Hang berdiri terpekur di situ dia tahu bahwa pemuda itu terluka di dalam, maka dengan gugup ia berkata, apakah kau sudah merasa baikan? Leng Hang lalu menggeleng-gelengkan kepalanya, dan menyahut, Si Yau Teh, adik kecil, kau legakanlah hatimu, bangsat bangkotan itu mana dapat melukakan aku? Kim Shok Shok Mu telah kehabisan tenaga karena dia telah bertempur mati-matian dengan lawan-lawannya barusan. Aku di sini mempunyai obat cair yang sangat mustajab, obat ini dapat dengan segera menyembuhkannya kembali dalam waktu yang pendek sekali. Sehabis berkata begitu, lalu dikeluarkannya dari dalam saku di dadanya obat cair Bani Leng Choan, obat cair mustajab yang sudah laksanaan tahun tuanya, kemudian dia menghampiri Kim Elo Otoa yang tengah memejamkan matanya sambil mengatur pernapasannya. Kim Elo Otoa setelah melihat si pemuda telah berhasil dapat melukakan lawan-lawannya sehingga kabur lintang pukang, barulah dia dapat bernapas lega, maka dengan tenteram dia pejamkan matanya untuk melanjutkan usahanya mengatur pula pernapasannya. Waktu ia melihat Leng Hong berjalan menghampirinya, ia segera mendahului berkata, mohon tanya, siapakah nama Tuan Yang Mulia? Leng Hong dengan laku yang sangat hormat lalu menjawab, Bo Am Puei bernama Gou Leng Hong. Sesudah berkata begitu, dia lalu mencabut tutup les itu sambil disodorkan pada Kim Elo Otoa dan berkata, obat ini sangat mujarab hasiatnya, silahkan Qian Puei mencobanya. Kim Elo Otoa yang melihat si pemuda berbicara dengan sungguh-sungguh, maka dia pun tidak menolak atas tawaran itu. Setelah menyambuti ples obat itu, lalu diteteskannya ke dalam mulutnya, yang pada saat itu juga dirasakannya mulutnya sangat wangi sekali, sedangkan dadanya terasa lega dan segar, maka sambil meramkan matanya, kembali ia telah mengatur jalan pernapasannya. Setelah berselang sejuru selamanya, Kim Elo Otoa lalu berlompat bangun, sambil mencekal tangan Peng Jiye Ia memberi hormat kepada Leng Hong dan berkata, Gou Tai Hiap, kau telah membantu Partai Kaipang menahan serangan musuh-musuh kita, juga kau telah membantu pula kepada Peng Jiye, Budi serta kebaikanmu yang tidak ada. Taranya ini, kami tak akan melupakannya seumur hidup kami. Maka bila kau mempunyai perintah apa-apa, tidak peduli di air maupun di api, kami pasti akan menerimanya tanpa mengerutkan kening barang sedikitpun. Gou Leng Hong buru-buru membalas hormat mereka sambil berkata, Kim Elo Otoa Pue, Janganlah kau berlaku demikian. Boan Pue mempunyai saudara angkat yang bernama Li Xiao Hiong, yang kerap kali menyebut-nyebut tentang sikap kesatriaan Elo Ocian Pue, sehingga Boan Pue merasa sangat kagum oleh karenanya. Kim Elo Otoa lalu menyahut, Oh, ternyata Gou Tai Hiap ini adalah saudara angkat Li Elo Otoa, Maka tidaklah mengherankan bila kau juga mempunyai kepandayan yang hebat sekali. Aku si tua bangka dengan memeranikan diri selanjutnya akan memanggil kau juga dengan sebutan Elo Ote. Tapi belum tahu apakah kau tidak keberatan. Leng Hong menyaksikan dia begitu polos dan simpatik, hingga dia pun tidak kukuh terhadap adat istiadat. Dan lalu bertanya, Kepang mengapa berbentrok dengan Partai Butong? Kim Elo Otoa lalu menjawab, Hal ini bila hendak diceritakan, sangatlah panjang, maka sekarang baiklah aku mencari dahulu saudaraku Elo Ojiye. Tatkala berjalan kurang lebih sepuluh tombak jauhnya, mereka melihat Kim Elo Ojiye tampak bersandar pada salah sebatang pohon besar dengan mata melotot, sedang sepasang tangannya mencengkeram sebatang pedang panjang. Peng Jie melihat muka Kim Elo Ojiye yang begitu pucat dan menakuti, buru-buruk Peng Jie maju menghampiri dan menggoyangkan punda orang sambil berkata, Kim Jie siok, Peng Jie sudah datang. Tapi Kim Elo Ojiye tidak menghiraukannya. Peng Jie jadi merasa heran. Lalu ia membalikan tubuhnya hendak menanyakan hal itu kepada Kim Toa sioknya, tidak taunya ia melihat orang yang tengah hendak ditanyakannya itu sedang berdiri terlongong-longong, mukanya sangat suram, sedangkan giginya mencakup kencang pada bibir sebelah bawahnya. Leng Hang yang menyaksikannya sudah maklum, karena dia pun merasa terharu sekali. Dengan menggunakan tangannya dia mengusap-usap kepala Peng Jie sambil berkata dengan suara yang pelahan, Peng Jie, Kim Jie siokmu sudah meninggal dunia. Peng Jie yang mendengar begitu menjadi sangat terperanjat, ia lompat dan menubruk serta memeluk tubuh Kim Jie sioknya, dia menangis menggerung-gerung. Sekalipun umurnya sendiri sangat muda, tapi ia sudah kerap mengalami peristiwa semacam ini, dan kini waktu ia melihat Kim Jie sioknya telah meninggal dunia, hati kecilnya menjadi pelu sekali sehingga tak dapat lagi ia menguasai dirinya sendiri. Ia menangis begitu sedih, sehingga Gong Leng Hang yang berdiri di sampingnya tidak tahan untuk tidak turut mengeluarkan air mata. Leng Hang telah menyaksikan bahwa luka Kim Elo Jie di bagian punggung adalah luka yang agaknya kena bokongan dari Toosu Partai Butong itu, sedangkan pedang yang dicekal di tangannya itu sudah berhasil dibikin melengkung olehnya, tetapi telapak tangannya sedikit pun tidak terluka. Hal mana disebabkan karena ia sangat terkenal tentang kepandainya dalam ilmu mencengkeram yang bernama Im Hang Jiao. Tatkala Peng Jie membalikan tubuhnya dan memandang pada Kim Elo Otoa, ia melihat sinar pandangan. Matanya semakin lama semakin suram, seolah-olah ia sedang melayangkan pandangannya ke tempat jauh, hingga si pemuda Si Go yang mengetahui bahwa Kim Elo Otoa sudah putus harapan dan hatinya pun terluka. Maka dia berpikir untuk coba menghiburkannya, tapi untuk sesaat lamanya tak taulah ia kira bagaimana harus menghiburnya. Tidak antara lama, Kim Elo Otoa lalu mendongakan kepalanya dan lalu tertawa panjang. Suara tertawanya ini berarti perasaan cinta mesra terhadap saudara kandungnya, hingga satu persatu pemandangan yang telah lampau melintas dalam pikirannya di saat itu, yaitu mereka kakak dan adik sama-sama mengangkat nama, sama-sama berlaku sebagai pelindung partai pengemis, tapi kini yang seorang harus berpisah dengannya untuk selama-lamanya. Suara tertawanya itu yang semakin lama semakin rendah, kemudian berubah dan terganti dengan suara sesenggukan, sedangkan air matanya yang sebesar-besar kacang jatuh bertetes-tetes membasai kedua belah pipinya. Sekonyong-konyong ia menghentikan menangisnya. Sambil memegang tangan adiknya yang memegang pedang, ia berkata dengan suara yang rendah, Elojie, kau jangan pergi dahulu, kini masih banyak rintangan yang harus kita hadapi. Elojie, kau bersemangatlah, apakah kau dapat menahan penderitaanmu ini? Di antara angin lalu si pemuda seakan-akan mendengar suara Elojie yang berkata, hektometer, penderitaan yang semacam apakah artinya? To'ako, hutang ini harap catat saja. Oleh karena itu, dengan suara yang sangat bersemangat ia menjawab, baiklah. Angin lalu membawa dan menyiarkan suara tertawanya ke tempat yang jauh sekali, sehingga suara itu berkumandang ke dalam hutan dengan menerbitkan gema yang mengharukan. Kemudian, setelah memberi hormat kepada Leng Hong, dengan sebelah tangannya yang lainnya ia menuntun Pengjie. Dengan tidak menolakkan lagi kepalanya, ia telah berlalu dengan mengambil jalan kecil yang terdapat di situ. Leng Hong yang melihat dia begitu bersedih dan pikirannya tampak sangat kacau, di dalam hatinya turut merasa tidak tenteram, maka ia lalu mengikuti mereka dari belakangan. Mereka bertiga berjalan masuk ke dalam sebuah kuil bobrok. Kim Elo Otoa setelah menurunkan mayat adiknya dari pundaknya, lalu dia berlutut sambil berkata dengan membelakangi kedua orang itu, Chow Suya, bukannya T.E. Chu tidak memegang janji, tapi sesungguhnyalah karena para perampok keliwat memaksa, maka terhadap sumpah T.E. Chu yang mengatakan tidak lagi mau campur tahu dalam urusan Partai Kepang, terpaksa tak dapat melaksanakannya, berhubung kini ketua partai masih berusia sangat muda, sedangkan kepandainya pun belum sempurna. Apabila T.E. Chu lepas tangan, maka jerih payah Chow Su yang telah mengangkat nama partai kita sehingga mencapai titik yang bilang-ngemilang akan tersapu bersih. Dari itu, T.E. Chu tidak dapat mengurus hal itu, maka T.E. Chu terpaksa harus melanggar sumpahku itu. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, Kim L.O.O.A. lalu membalikan badannya, kemudian dengan muka yang bersungguh-sungguh dia berkata kepada Peng J.E. Pang Chu, aku Kim L.O.O.A. sudah mengambil keputusanku untuk masuk kembali dalam Partai Kepang. Silahkan kau mengangkatku kembali sebagai pelindungimu. Peng J.E. menggelengkan kepala sambil berkata, Kim Siok Siok, janganlah kau memanggilku dengan sebutan itu, aku, aku mana bisa jadi Pang Chu. Sebenarnya lah dia masih terlampau muda, dan di waktu Kim Siok Sioknya dengan tulus hati ingin mengabdi di bawah pimpinannya, tidak terasa lagi ia menjadi terkejut bukan buatan. Kim L.O.O.A. dengan suara yang sungguh-sungguh sudah melanjutkan perkataannya, sewaktu L.O.O.Pang Chu meninggal dunia, dia ada memesan apa terhadapmu. Peng J.E. yang melihat orang itu sungguh-sungguh ingin mengabdi kepada dirinya, hatinya menjadi terharu, semangat jantannya bangkit kembali dan lalu berkata, Kim Siok Siok, Peng J.E. mengaku salah, silahkan kau orang tua menyebutkan syarat-syaratnya. Kim Siok Siok dengan cepat berlari keluar, dengan memotes cabang pohon dia pun berkata kepada Peng J.E., peganglah cabang pohon ini. Kau sentuh pundaku dua kali, lalu kau umumkan bahwa akulah pelindung keturunan ke-16 dari Partai Kaipang. Upacara ini sebenarnya harus dilakukan dengan semeriah-meriahnya dan pula harus disaksikan oleh orang-orang ternama, tapi karena waktunya sudah sangat mendesak, maka terpaksa pengangkatan ini hanya dihadirin oleh G.W.L.O.T.E. saja yang berlaku sebagai saksinya. Peng J.E. melihat muka Kim L.O.O.T.O.A. begitu pucat, tapi semangatnya masih tetap menyala-nyala. Selanjutnya oleh karena khawatir Kim Siok Sioknya teringat kembali akan peristiwa yang lampau dengan saudaranya itu, maka dia pun lalu berkata, Kim Siok Siok, sekarang baiklah kita mulai upacara pengangkatan itu. Kim L.O.O.T.O.A. menganggukan kepalanya, kemudian lantas berlutut di hadapannya Peng J.E. Peng J.E. menjadi agak gugup. Baru saja ia hendak mengulurkan tangannya untuk mengangkat bangun orang tua itu, ternyata Kim L.O.O.T.O.A. sudah mendahului berkata, inilah peraturan partai K.Pang, maka Pang C.E. tak boleh mencoba untuk melanggarnya. Peng J.E. mengetahui bahwa dia tidak dapat menolak pula, maka dengan menggunakan cabang pohon tersebut, buru-buru dia menyentuh pundak Kim L.O.O.T.O.A. dua kali sambil berkata dengan suara yang nyaring, kami Pang C.U. dari partai K.Pang keturunan ke-16 bernama Li Peng, mengundang Kim Shok Shok sebagai pelindung dari partai kami. Karena dia tak mengetahui nama Kim Situa ini, maka dia hanya menyebut dengan Kim Shok Shok saja. Gou Leng Hang yang mendengar suara bocah masih seperti kanak-kanak saja, tapi semangatnya sebagai seorang pemimpin tampak begitu agung, nyatalah bahwa dia mempunyai derajat untuk menjabat kedudukan tersebut, maka diam-diam ia mengangguk-anggukan kepalanya sebagai tanda kagum. Kemudian Kim L.O.O.T.O.A. bangun berdiri dan memberi penjelasan pada Gou Leng Hang dengan berkata, L.O.T.E., kau dengan cek yang bukankah pernah terjadi perselisihan? Leng Hang menganggukan kepalanya sambil menjawab, dia adalah salah seorang dari pembunuh ayahku. Kim L.O.O.T.O.A. setelah berfikir sejurus, sekonyong-konyong dia berseru, di kalangan Kang Ou terdapat kata-kata yang tersiar luas sekali, yaitu mengenai Chit Hiao Sin Kun Gwe San Bin dan H.O.O.Lok It Kian Gou Chia Wen yang telah dibunuh oleh Cek Yang dari Butong, Kouem dari Gou Die, Ligok dari Kong Tong dan kebetulan L.O.T.E.C. Gou, maka apakah sangkut pautnya dengan Gou Chia Wen Tai Hiap? Dengan tersenyum Gou Leng Hang menjawab, ialah ayahku sendiri. Dengan menghalana paskim L.O.O.T.O.A. lalu berkata, H.O.O.Lok It Kiam Gou Tai Hiap dengan L.O.O.Pang Chu adalah sahabat lawas, tidak disangka mereka yang begitu terkenal karena kepribadian mereka yang luhur dan suka menolong sesama manusia di H.O.O.Lem dan H.O.O.Pak, akhirnya telah menemui ajal mereka terbinasa oleh siasat busuk kaum pengkhianat bangsa. Kemudian Gou Leng Hang lain bertanya, Pang Cumu bagaimana bisa kejadian mengikat permusuban dengan Cek Yang? Kim L.O.O.T.O.A. lalu menjawab, peristiwa ini telah terjadi pada 10 tahun yang lampau. Pada saat itu, di kalangan rimba persilatan muncul dua orang jagoan aneh, yang satu adalah Cip Biao Sin Kun, sedangkan yang lainnya lagi adalah Ayah L.O.O.T.E. sendiri. Kepandaian kedua orang ini sangat tinggi dan lihai sekali, apalagi ayahmu yang telah melakukan pekerjaan yang paling sempurna di kalangan Kang Ou, sehingga namanya naik tinggi dan menjadi buah bibir para pendekar. Nama kedua orang ini akhirnya dapat menindih nama keempat orang ahli waris dari empat partai besar. Leng Hong pun pernah mendengar riwayat ini dari penuturan bujangnya yang kini sudah meninggalkan dunia, maka dia pun lalu berkata, oleh karena keempat orang ini tidak merasa puas dengan mereka lalu bersekutu dan menganiaya Ayahku dan Dwe E. San Bin. Kim L.O.O.T.O.A. menganggukan kepalanya sambil berkata, kejadian ini sungguh kebetulan sekali, yaitu setelah mereka berempat dapat mengalahkan dan menganggap bahwa Cip Biao Sin Kan Dwe E. San Bin telah terbinasa, mereka begitu kegirangan sehingga berlaku lengah dan telah meninggalkan sebuah sarung pedang di tempat pertempuran, yang kemudian sarung pedang itu telah dapat dijumpai oleh salah seorang dari murid partai pengemis kami. Dalam hati Leng Hong berpikir, kalau begitu, tidaklah heran mengapa Cek Yang Tojin meminta dengan paksaan pada Kim L.O.O.T.O.A. akan sarung pedang tersebut, tidak taunya sarung pedang itu adalah milik Ligok. Tetapi mengapakah Cek Yang begitu memaksanya? Kim L.O.O.T.O.A. lalu melanjutkan penuturannya, sarung pedang itu sebenarnya tidak mempunyai arti apa-apa. Murid kami dari partai pengemis karena melihat sarung pedang itu yang diukir secara indah sekali, maka dia menduga kalau-kalau bukannya sarung pedang itu buatan dari zaman dahulu, tentulah sangat hebat, oleh karena itulah, maka dia pungut dan bawa pulang. Tapi dengan tidak disangka, pada akhir-akhir dua tahun ini, di kalangan Kang Ong tersiar suatu berita yang mengatakan, bahwa sesudah meninggalnya tokoh hebat yang dipanggil Khoai Hiap Cui Tojin, di mana setelah dia mati, maka kepandainya yang hebat dan langka pun turut juga terkubur pula. Tapi kemudian, entah disengaja atau tidak, bolehnya tersiar kabar di kalangan Rimba Persilatan, bahwa seluruh kepandain dari orang aneh itu telah ditulis di atas sebuah sarung pedang kuno, yang dengan secara kebetulan telah dapat dimiliki oleh murid dari partai pengemis. Kabar ini bertambah lama bertambah santar kedengarannya di luaran, sehingga murid yang telah mendapatkan pedang sarung itu lalu mempersembahkan kepada Eloo Pangcu kami. Dan setelah Eloo Pangcu kami memeriksanya, ternyata tidak terdapat hal-hal yang aneh, oleh karena itu, Eloo Pangcu berpendapat, bahwa kabaran yang tersiar di luar dan dalam kalangan Rimba Persilatan itu, mungkin juga ada beberapa bagiannya yang benar, maka dia telah menyimpan sarung pedang itu baik-baik. Tapi Ligok setelah mendengar kabaran angin ini, dia menjadi terkejut dan dia pun memastikan, bahwa sarung pedang yang dimaksudkan itu pastilah sarung pedang yang telah hilang olehnya pada 10 tahun yang lalu itu, hal mana telah membuat dia menjadi sangat menyesal dan menginsyafi, bahwa dirinya selama hidupnya telah banyak membuat hal-hal yang tidak baik, maka selama tahun-tahun belakangan ini, banyak sekali musuh-musuhnya telah datang mencari dia untuk memperhitungkan hutang lama. Oleh karena dia takut, bahwa banyak di antara musuh-musuhnya itu adalah orang-orang yang berkepandayan sangat tinggi, maka dia telah berlaku sangat hati-hati sekali. Karena dia sebagai seorang Chiang Bun Jin, tentu saja tidak berani berlaku gegabah pula. Maka dari itu, dia telah memikir untuk menciptakan suatu kepandayan istimewa untuk menghadapi lawan-lawannya yang tangguh itu. Kebetulan sekali sarung pedang itu kabarnya memuat seluruh kepandayan yang hebat dari jago silat terdahulu, yaitu Chui Tsu Jin, maka dia telah membulatkan tekadnya untuk mendapatkan kembali sarung pedang yang telah lenyap itu. Akhirnya Elo O Pangcu sendiri pada suatu malam telah bertemu dengan musuh besarnya, pada waktu mana dia telah dibunuh mati oleh lawan itu di tengah hutan belantara. Hingga oleh karenanya, kami dua saudara telah bertempur dengan musuh itu. Maka pada sebelum Elo O Pangcu meninggal, dia telah menjumpai pengjie dan lalu menyerahkan kedudukannya kepada bocah ini. Tapi Ligok sungguh tajam sekali pandengarannya, entah dari mana dia mendapat kabar bahwa sarung pedang itu telah terjatuh ke dalam tangan Siao Pangcu, ketua muda. Oleh sebab itu, dia telah turun tangan sendiri, berhubung di antara murid-murid dari Partai Pengemis Utara ada berapa orang yang telah berhianat dan berlaku sebagai cecolok Ligok. Hal mana, disebabkan karena ketua lama sudah meninggal dunia, sedang ketua yang baru masih muda sekali usianya. Maka setelah mereka bersatu padu dengan Ligok dan menyerang kami dua saudara dan pengjie, aku dua saudara yang melihat lawan kami berjumlah banyak dan lagi pula banyak di antaranya yang tinggi-tinggi kepandayan silatnya, maka kami telah memerintahkan pada ketua kami yang masih muda ini untuk melarikan diri dengan sendirian kepada Partai Pengemis Cabang Selatan. Tapi sungguh tidak disangka, bahwa tipu kami ini telah dapat dipecahkan pihak lawan, sehingga mereka telah mengejar kami bertiga sampai di kulil rusak tempoh hari, di mana syukur juga akhirnya kami dapat pertolongan saudara Li, sehingga kami selamat tak kurang suatu apapun. Gou Leng Hang lalu memotong perkataan orang sambil berkata, Kalau begitu, mengapa cek yang bisa mengikat permusuhan dengan kalian? Kim Elo Otoa setelah menarik papas lalu menjawab, Aku bersama Partai Butong sebenarnya bagaikan air kali dengan air sumur yang tidak saling mengganggu. Begitu Elo Otoa bang cuafat. Cek yang merasa iri hati kepada Partai kami yang dianggapnya jaya, hingga akhirnya telah terjadi satu bentrokan kecil di antara murid-murid kedua belah pihak. Hanya belum tahu, entah apa sebabnya cek yang sampai begitu kejam membunuh saudaraku. Tapi kesudahannya aku telah menarik kesimpulan, bahwa dia telah bersekongkol dengan Li Gok. Sebenarnya, dimanalah ia ketahui, bahwa tempoh hari cek yang setelah melihat Li Xiao Heng mengunjukkan diri di ruangan Bu Yatia, dengan gagahnya dia telah berhasil dapat mengalahkan Kim Lungo, hingga tak pernah ia mendengar maupun melihat sendiri sampai waktu detik itu, ketika dia menyaksikan kepandainya Li Xiao Heng yang begitu luar biasa, hingga tidak terasa lagi dia menjadi sangat kaget sekali, karena dia tahu, bahwa di belakang hari Li Xiao Heng pasti akan datang menuntut balas, sedangkan dia sendiri tentu saja tidak dapat melawannya. Begitulah dengan tidak mempertimbangkan lagi kepada prikemanusiaan, ia telah turun tangan sendiri untuk merampas sarung pedang itu, untuk memperoleh kepandain silat yang hebat dari gambar maupun peninggalan yang tertera pada sarung pedang tersebut. Sementara Gok Lung Heng setelah selesai mendengar penuturan Kim Lungo, dia pun hanya dapat menganggukkan kepalanya saja, sedang di dalam hati ia berpikir, aku selama beberapa bulan ini, telah mencari-cari ahlan ke Soateng dan H.O.O.L.M., tapi tidak dapat menemui jejaknya. Karena kedua matanya telah buta, dia yang mengembara di kalangan rimba persilatan yang penuh bahaya dan manusia-manusia keji, sesungguhnya keadaannya sangat berbahaya sekali. Jika mengandalkan aku sendiri yang mencarinya, hal ini bagaikan mencari sebatang jarum di tengah lautan, entah aku harus cari di mana. Oh, benar Hiong T.E. mengatakan bahwa murid-murid partai pengemis tersebar di mana-mana, maka baiklah aku minta pertolongan mereka untuk mencari ahlan. Hingga harapan untuk dapat mencarinya menjadi terlebih besar. Tapi ketika baru saja dia hendak membuka mulut, sekonyong-konyong ia telah berbalik pikir, di depan mati urusan yang harus diselesaikan oleh mereka masih bertumpuk-tumpuk banyaknya, aku yang telah melepas budi terhadap partainya, bila aku memohon pastilah mereka akan meluluskannya. Ai, sudahlah. Mengapa aku harus menyusahkan orang lain? Aku pernah meluluskan kepada ahlan, akan selama-lamanya mendampinginya bersama Toanio. Aku, aku dengan tidak menghiraukan betapa luasnya muka bumi ini, aku harus dapat mencarinya kembali. Bila dia tidak beruntung telah mengalami bencana, aku, aku akan menyusul kepadanya. Pendek pada pokoknya, di dunia ini tidak ada tenaga apapun yang dapat memisahkan mereka.